Presiden Jokowi Dodo mengaku sudah mulai memindahkan barang pribadinya ke Solo Jawa Tengah, menjelang purna tugas pada 20 Oktober 2024. Presiden mengatakan telah memindahkan 70 persen barangnya ke Solo. Barang yang akan ikut diboyong dari istana ke Solo, Jawa Tengah diantaranya yakni kambing. Jokowi mengatakan terdapat 43 kambing yang akan dibawa ke Solo. Terima kasih telah menonton! Jelajah alam, sekarang itu udah gak perlu lagi repot-repot merasain macet di jalan. Wisatawan yang datang juga jadi jauh. Lewat pembangunan infrastruktur, Jokowi wujudkan Indonesia Sentris. Kalian tau gak sih, pembangunan di Indonesia sekarang gak cuma fokus di Jawa aja. Di era Jokowi, pembangunan itu benar-benar merata dari Sabang sampai Merauke. Bukan cuma retorika, tapi Jokowi serius bangun infrastruktur yang bikin kita balik aja di orang Indonesia. Bayangin deh, tol banda Aceh Sigli di Aceh tuh bukan cuma sekedar jalan tol biasa. Ini jalan tol yang ngebuka akses lebih cepat buat warga Aceh. Ada yang lucu dan menarik nih. Menjelang 20 Oktober dimana Pak Jokowi akan pulang ke Solo. Begitu yang beliau katakan ketika ditanya. Nanti 20 Oktober gimana Pak? Kata Pak Jokowi kepada para awak media mengatakan 20 Oktober sore saya langsung cabut ke Solo dan mau tidur kata Pak Jokowi ya. Nah ini cerita tentang boyongnya Pak Jokowi dari istana. Kata setkap juga sudah 70% barang-barang Pak Jokowi tuh udah dipindahin. Termasuk ini nih, yang unik nih. Pak Jokowi memboyong 43 kambing dari istana Bogor dibawa balik ke Solo. Presiden Jokowi Dodo mengaku sudah mulai memindahkan barang pribadinya ke Solo, Jawa Tengah. Menjelang purna tugas pada 20 Oktober 2024. Presiden mengatakan telah memindahkan 70% barangnya ke Solo. Barang yang akan ikut diboyong dari istana ke Solo, Jawa Tengah diantaranya yakni kambing. Jokowi mengatakan terdapat 43 kambing yang akan dibawa ke Solo. Jokowi mengatakan meskipun telah pensiun sebagai presiden nanti, ia akan tetap meninjau IKN secara rutin. Sebelumnya Presiden Jokowi akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Presiden sudah mulai mengemas barangnya yang ada istana Jakarta dan istana Bogor untuk dibawa pulang ke Solo, Jawa Tengah. Menteri Sekretaris Negara Pratikno di istana kepresidenan Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024 menjelaskan sejak kapan Presiden Jokowi mulai berkemas. Hanya saja kata dia, barang yang sudah mulai dipindahkan dari istana ke Solo diantaranya yakni buku, foto, dan lainnya. Tuh, empat Jokowi itu punya ini ya, peternakan mini gitu di istana Bogor karena beliau itu gemar sekali beternak. Hitung-hitung siapa tahu nanti bisa jadi bisnis setelah nggak jadi presiden kan begitu ya. Pagi ini saya merasa gembira sekali. Alhamdulillah, tadi pagi telah lahir lagi dua anak kambing yang saya pelihara. Ini coba, lucu-lucu ini. Dan yang ini, yang ini lahirnya dua minggu yang lalu. Jadi, dua bulan yang lalu lahir satu ekor seminggu yang lalu. Lahir dua ekor, hari ini lahir dua ekor. Jadi, anaknya ada lima dan induknya ada lima. Jadi, sekarang saya punya kambing totalnya sepuluh. Ini yang dulu ya. Tapi sekarang sudah jadi 43 ekor kambing peliharaan Pak Jokowi di istana Bogor gitu. Jadi, buat Anda-Anda yang ngaku benci Jokowi setelah lengser Pak Jokowi atau habis masa jabatan Pak Jokowi akan jadi pengangguran, mohon maaf nih. Beliau udah ada acara nih. Pelihara kambing. Ini ada 43 kambing, kata Setkap ya. Kata Setkap, infonya ada 43 kambing yang bakal diboyong ke Solo. Memiliki hobi unik di istana Bogor. Jokowi ungkap ingin buka peternakan setelah pensiun jadi presiden. Banyak yang mengapresiasi hobi presiden Jokowi yang dinilai sangat merakyat. Beliau memelihara banyak hewan ternak untuk mendapatkan ketenganan dengan cara berinteraksi dan memberi makan. Jokowi juga mengungkapkan ingin membuka peternakan kambing setelah pensiun. Menjabat sebagai presiden karena melihat potensi yang dimiliki. Presiden juga mendorong anak muda harus berani memulai usaha peternakan. Gak usah agensi ngurus ternak karena keuntungannya besar. Tuh, keuntungannya besar kata Pak Jokowi nih. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini bisa dipertimbangkan Pak Presiden aja nih. Kayaknya mau punya agenda beternak setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bisa nih kita contoh ya. Kita bisa belajar ke Pak Jokowi gimana nih. Awalnya dari berapa tadi? Terus lahir-lahir beranak-pinak jadi 10 dan sekarang jadi 43. Kayaknya ini cocok nih Pak Jokowi ya. Ternyata Pak Jokowi ternak kambing di istana. Saya beli 5 ekor kambing. 10 bulan yang lalu 5 ekor kambing. 3 betina dan 2 jantan. Setelah 10 bulan sekarang menjadi 11 kambing. Artinya beranaknya 6. Saya hitung-hitung dengan kalkulasi, hitung-hitungan ekonomi. Untungnya gede juga. Tapi baru saya baru melihara kambing. Sapinya belum. Saya mau belajar lagi. Ini kan masih belajar. Belajar melihara kambing. Biarnya banteng Pak kali. Kali Pak saya akan nanya. Mencoba problem-problemnya apa, masalahnya apa. Nanti mungkin kalau sudah agak ngerti betul. Belajar ternak sapi, problem-problemnya apa. Tetapi memang juga saya ngomong apadanya tidak gampang. Tidak mudah. Ini saya merasa gembira sekali. Alhamdulillah. Tadi pagi. Telah lahir lagi. Memang cocok kayaknya bertenak ya Pak Jokowi ya. Kita baca komentar deh. Ada Mas Fa, no 2. Gak kebayang presiden selanjutnya akan kayak Pak Jokowi gak ya? Ini bayangannya gimana dulu nih? Merakyat gitu maksudnya. Kalau Pak Prabowo sih menurut saya karakternya berbeda ya. Karena backgroundnya memang berbeda juga. Itu menentukan bagaimana karakter seseorang. Kalau Pak Prabowo mungkin mainannya lebih ke kuda sih. Ya kan? Pak Prabowo tuh punya ini. Arena pacu kuda. Gitu. Fix. Pas pampres. Siap ngarit Pak. Maksudnya yang nyariin rumput, nyariin makan kambing kan pas pampres. Ephemeral 4. Pak Jokowi nanti pas pensiun harus bikin a day in my life. Seru banget pasti. Iya. Selama menjabat di ini kalau saya perhatikan ya. Mungkin saya salah atau luput atau skip. Di periode keduanya Pak Jokowi tuh sering bikin vlog gitu kan. Mau ke IKN, lagi kunjungan, peresmian waduk. Waktu itu ada di blog Rokan, blog Mahakam. Itu nge-vlog begitu. Nah kayaknya kata netizen Pak Jokowi nanti bikin channel Youtube lah. Atau mungkin TikTok begitu ya. Atau mungkin pokoknya keseharian dari Pak Jokowi nanti dibikinin video gitu. Para penggemar dari Pak Jokowi nanti biar bisa mengikuti setelah Pak Jokowi jadi rakyat biasa. Tanda kutip gitu ya. Di Solo gitu. Dedeku, BTW yang ngarit siapa Pak? Pas pampres lah. Itu. Ada lagi, asal jangan ternak banteng Pak, nyeruduk. Iya bener, sudah saya tebak. Lagian banteng bukan dewan ternak sih. Cuman kalau Pak Jokowi kayaknya yang mampu mengendalikan banteng gitu kan. Iya gitu. Soal dikin 29, Pak Jokowi nge-vlog. Iya bener, kayaknya memang di periode terakhir ya. Di lima tahun terakhir, Pak Jokowi seringkali mengabadikan kegiatan-kegiatan kepresidenan. Kalau gak gitu kunjungan-kunjungan. Atau lagi mau kemana gitu. Itu pakai ini, dibikin vlog. Termasuk juga nge-vlog sama Bu Iryana juga. Kemarin ketemu Prabowo, dua jam katanya Bapak. Ketemunya dua setengah jam ya. Membahasanya banyak-banyak, gak bisa saya ceritakan lah. Kalau saya cerita juga dua setengah jam lagi ceritanya. Baris besar ya? Ya ada politiknya, ada urusan ekonomi, banyak banget. Seperti yang kita bahas di beberapa video yang lain. Bahwa hubungan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo di berbagai konteks ya. Misal kita bahas satu konteks soal presiden yang mau habis masa jabatan, hubungannya dengan presiden terpilih yang akan menjabat itu cukup baik. Atau mungkin ini terbaik lah. Hubungan terbaik antara presiden yang mau habis masa jabatan dengan presiden yang mau menjabat. Ini hubungan terbaik. Sehingga tercipta proses transisi perpindahan kekuasaan itu mulus. Program-program Pak Prabowo sudah dibahas di APBN. Terakhir ketika Pak Jokowi menyusun APBN untuk 2025. Kemudian kementerian-kementerian seperti Badan Gizi, seperti Sekretariat kayak Jubir Presiden gitu. Yang di-request oleh Pak Prabowo itu langsung dibikinkan oleh Pak Jokowi ya kan. Jadi biar prosesnya itu gak lama ketika Pak Prabowo langsung dilantik itu langsung bisa kerja gitu. Karena persiapannya udah dimulai bahkan sejak Pak Jokowi masih menjabat kan begitu. Ini sinyal bagus. Ada beberapa orang yang mengklaim, mengklaim bahwa ini adalah proses transisi termulus. Bukan cuma di sejarah politik Indonesia, tapi bisa jadi ini adalah transisi termulus dalam sejarah politik dunia. Guys sekarang gue lagi ada di Tol Serang Panimbang. Ya ini dia, 20 tahun jadi warga Banten. Gue itu mulai ngerasain banget adanya perubahan semenjak adanya Tol Serang Panimbang. Dulu kalau mau ke tempat wisata, misalkan kayak Pantai Panjung Lesung deh. Itu tuh jauh banget teman-teman. Dari Serang dan dari Tangerang. Rasanya makan waktu lama. Bikin capek duluan sebelum nyampe. Tapi sekarang aksesnya itu jadi jauh lebih mudah. Buat kalian nih, yang belum tau tol ini tuh punya tiga seksi. Seksi satu itu Serang Rangkas Bitung, Rangkas Bitung Cileles, Cileles Panimbang. Nah ini dia, konektivitas ini lah bikin kita tuh jadi jauh lebih mudah teman-teman. Buat akses ke KEK Anjung Lesung. Kalian yang suka jalan-jalan ke pantai atau ke jelajah alam. Sekarang itu udah gak perlu lagi repot-repot merasain macet di jalan. Wisatawan yang datang juga jadi jauh lebih banyak. Dan itu berarti UMKM di sini makin berkembang. Banyak pengunjung ke homestay, ke warung, sampai ke toko-toko oleh-oleh. Dampaknya kerasa banget teman-teman buat ekonomi warga. Dulu kan kita kesulitan nih buat jual hasil pertanian atau perikanan. Sekarang pasti distribusinya lebih cepat dan ongkos kirimnya lebih murah. Kalian yang belum pernah ke sini main-main deh teman-teman. Ke wisata Banten dan cobain langsung sensasi lewat tol Serang Panimbang. Tuh ini testimoni dari warga, warga Banten lebih tepatnya ya. Bagaimana tol yang udah jadi di pembangunan daerah Jokowi ini jadi sesuatu yang kerasa banget perubahan setelah ada tol ini. Sekarang mobilitas warga termasuk untuk urusan konektivitas antara satu daerah ke daerah yang lain. Untuk urusan distribusi ekonomi dan seterusnya ini sangat terbantu. Fakta yang perlu kita catat adalah tol yang ada di Indonesia 72% pembangunannya diinisiasi, dimulai, dan diselesaikan di era Jokowi-Dodo. Hmm, gimana nih? Satu apresiasi harusnya kita sampaikan kepada Presiden ketujuh kita ini bagaimana dalam 10 tahun pembangunan infrastruktur itu masif benar. Tapi kemudian dikomenin oleh Bu Sri Mulyani. Pak Jokowi memang begitu. Dan standar dari Pak Jokowi itu bukan Indonesia. Pak Jokowi punya standar bagaimana status negara yang sama dengan negara tetangga itu infrastruktur kita jauh tertinggal. Jadi meskipun dengan pembangunan yang semasif ini, kalau misalkan punya target gitu ya Pak Jokowi itu masih kurang. Kata Pak Jokowi masih terus harus ada pembangunan yang lebih masif lagi. Karena standarnya itu negara lain. Banyak orang yang waduh ini seperti inilah. Kayak misalnya komen dari Dedisi Torus. Ngapain Pak Jokowi 10 tahun cuma meninggalkan infrastruktur jalan tol? Toh juga akan rusak. Ini pikiran yang negatif. Kalau kita jadi negara maju tentu saja kita mesti ngeliat negara maju yang sudah ada. Seperti apa tuh negara maju di luar sana? Oh ini nih infrastrukturnya selengkap ini gitu. Jadi mesti begitu. Kalau kita gak mau ngeliat keluar yang lebih baik tata kelolaan negaranya secara infrastruktur misalkan, bagaimana kita bisa berlomba? Mereka lomba jalan atau lari ke depan, kita larinya ke samping. Enggak match. Enggak nyambung dong. Lewat pembangunan infrastruktur, Jokowi wujudkan Indonesia Centris. Kalian tau gak sih, pembangunan di Indonesia sekarang gak cuma fokus di Jawa aja. Di era Jokowi, pembangunan itu benar-benar merata dari Sabang sampai Merauke. Bukan cuma retorika, tapi Jokowi serius bangun infrastruktur yang bikin kita balik aja di orang Indonesia. Bayangin deh, tol banda Aceh Sigli di Aceh tuh bukan cuma sekedar jalan tol biasa. Ini jalan tol yang ngebuka akses lebih cepat buat warga Aceh. Biar ekonomi lokal bisa tancap gas. Bisnis-bisnis jadi lebih lancar. Dan warga bisa lebih gampang keliling Aceh. Keren kan? Terus di Sumatera Utara ada pelabuhan Kuala Tanjung yang jadi pintu masuk buat logistik internasional. Artinya apa? Ekspor impor makin lancar, Sumatera makin ngegas di kancah global. Gak kalah sama pelabuhan besar di luar negeri. Nah, buat yang suka traveling atau bisnis antar kota, ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang bakal bikin perjalanan kalian cuma 36 menit. Cepat banget kan? Jadi makin mudah deh buat warga Jakarta atau Bandung ngejar cuan dan gak ribet di jalan. Terus ngomongin masa depan, di Kalimantan Timur ada proyek reksasa yang namanya Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini bukan sekedar ibu kota baru, tapi simbol kalau Indonesia gak lagi Jawa sentris. Kalimantan bakal jadi pusat perkembangan ekonomi baru yang super modern. Nusantara is coming. Buat yang di Sulawesi, jangan lupa kalau ada bendungan Karaloe. Bendungan ini bukan cuma soal air, tapi soal masa depan petani kita. Dengan bendungan ini, irigasi makin lancar dan hasil pertanian makin jos. Gak cuma buat Sulawesi aja, tapi buat seluruh Indonesia juga. Terakhir yang paling bikin merinding, jalan Trans Papua. Bayangin, Papua yang dulu aksesnya susah, sekarang udah terkoneksi lewat jalan yang panjang banget. Wilayah terpencil jadi lebih dekat dengan pusat ekonomi dan warga Papua pun jadi makin terhubung dengan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur ini bukan cuma soal bikin jalan atau bangun gedul. Tapi soal ngerajut Indonesia jadi satu. Biar kita semua merasa punya kesempatan yang sama buat maju. Jokowi benar-benar ngebuktiin kalau Indonesia itu gak cuma tentang kota besar, tapi juga tentang daerah-daerah yang dulu sering dilupakan. Dan hasilnya, ekonomi kita makin ngegas, ekspor nikal meningkat, jalan tol lebih dari 2000 km udah dibangun, dan akses kesehatan pendidikan lewat KIS dan KIP bikin hidup rakyat makin sejahtera. Jadi, pembangunan Indonesia itu sekarang merata, dari Aceh sampai Papua. Jokowi ngasih bukti kalau kita semua adalah bagian penting dari Indonesia. Siap-siap aja guys, masa depan Indonesia cerah banget. Tuh, kalau mau lari cepat, ya sekedar lari aja, siapin diri. Tapi lebih mudah lagi, kalau rutenya udah jelas, jalannya udah mulus, mau digas seperti apapun, jadi. Ya gak sih? Terima kasih Pak Jokowi.